Sebanyak 3.014 ekor hewan kurban jenis kerbau, sapi, kambing, dan domba dari berbagai daerah diprediksi bakal masuk ke Kabupaten Pandeglang Jelang Idul Adha tahun 2024. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8 Kabupaten Pandeglang, Wahyu Hidayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan pengawasan untuk mencegah penyakit hewan menular. Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2023, kemungkinan besar jumlah hewan kurban yang disediakan pada tahun 2024 tidak akan jauh berbeda di setiap lapak di Pandeglang. Untuk itu, DPKP Pandeglang melakukan pemataan titik lokasi pengiriman hewan kurban dari luar daerah ke Kabupaten Pandeglang. Kesebagian besar hewan kurban yang masuk berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan daerah lainnya. Ia menegaskan, DPKP tidak membatasi pasokan domba dari wilayah manapun. Namun, disarankan untuk membeli dari wilayah yang termasuk dalam zona hijau atau kuning, terutama terkait penyakit PNK dan virus lumpiskin di Cersei. Ia menyebutkan, DPKP Pandeglang akan membentuk tim dokter hewan termasuk paramedit dan satgas peternakan yang nantinya diterjemkan dibagi di 35 kecamatan sekabupaten Pandeglang untuk pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara masif. Pemkap Pandeglang juga akan melakukan monitoring terhadap lokasi lapak-lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang, termasuk pelengkapan dokumen administrasi yang harus dimiliki para penjual hewan kurban, salah satunya surat keterangan kesehatan hewan. Nah, kami bidang peternakan dan kesehatan hewan seperti tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Tupoksi kami melakukan pengawasan, pembinaan berupa pelaksanaan, pemeriksaan hewan kurban di lapak-lapak yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kita akan bentuk tim dalam bentuk SK dari Bapak Kepala Dinas, terdiri dari para medik veteriner yaitu Bapak Hewan dan para medik, dan tim dari Sarjana Peternakan yang semuanya kita terjunkan dibagi di 35 kecamatan untuk mengeriksa apakah hewan kurban atau calon huang kurban yang ada di lapak di Kabupaten Pandeglang ini adalah merupakan hewan-hewan yang sehat, terbebas dari penyakit, terutama yang kita ketahui bahwasannya Indonesia Wabak PNK Maksi, sehingga sementara Kabupaten Pandeglang atau Provinsi Banten bukan merupakan produksi ternak, terutama hewan kurban ya, sapi, kerbo, kambing, dan domba yang tentunya didatangkan dari luar Provinsi Banten atau dari luar Provinsi Banten Pandeglang, sehingga lalu lintas ternak itu merupakan media yang bisa membawa penularan penyakit masuk. Kita sejak tahun 2023 intens melakukan vaksinasi PMK, vaksinasi LSD, yang merupakan penyakit-penyakit yang bisa menjangkit pada ruminansia, baik besar maupun kecil yang merupakan hewan kurban. Alhamdulillah, sejak tahun 2023 sampai hari ini, Kabupaten Pandeglang dengan adanya intensitas vaksinasi yang cukup baik, sampai sejauh ini tidak ada indikasi atau didiagnosa ada penyakit PMK atau LSD tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya nanti kita melakukan pengawasan di lapang-lapak kurban, hewan-hewan yang masuk tentunya kan juga dilampirkan SKKH dari daerah asal. Hasilnya itu menjadi bahan kita, bahwasannya hewan yang masuk ke Kabupaten Pandeglang juga merupakan hewan yang sehat, yang menjadi prasarat juga bagi para musim untuk membeli sebahagia hewan. Bencana...